Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa keputusan melakukan import beras diambil untuk mengendalikan kenaikan harga yang terjadi beberapa pekan terakhir. Jenis beras yang diimport adalah jenis beras yang tidak ditanam di Indonesia. Keputusan pemerintah mengimport 500 ribu ton beras khusus memang sempat mengundang pro kontra. Menteri Perdagangan Enggar Triastolukita menyatakan kementerian akan mengimport beras khusus dari Vietnam dan Thailand. Beras tersebut nantinya akan masuk ke Indonesia pada minggu keempat Januari. Enggar menambahkan harga jual beras impor tersebut dipatok sesuai dengan harga jual beras medium. Enggar juga menegaskan import beras hanya akan dilakukan hingga stok dan harga beras kembali stabil. Saya lakukan import beras. Jenis beras yang diimport adalah yang tidak ditanam di Indonesia. Masuk dalam kategori beras khusus. Untuk apa beras khusus? Apakah untuk harga yang diatas? Tidak. Kita minta kan beras khusus ini nanti akan masuk ke pasar dengan harga beras medium. Saya import 500 ribu ton dan yang kita tugaskan adalah PPI, badan usaha milik negara. Pertanyaannya kenapa tidak bulok? Supaya jelas. Nanti timbul lagi persoalan kalau bulok dioplos berbagai hal jelas ini 500 ribu ton masuk melalui.